Kita akan ke informasi lainnya, pemirsa sejumlah kendaraan ditemukan parkir sembarangan di atas trotoar di sepanjang Jalan Mahakam, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Akibatnya penjalan kaki yang melintas di Jalan Trotoar menjadi terganggu. Dan berikut hasil liputan reporter Firdausi Tompul dan jurukamera Yuhri Prabudi dari kawasan Mahakam, Jakarta Selatan. Jika kita berbicara mengenai fungsi dari trotoar, trotoar digunakan sebagai tempat bagi mereka para penjalan kaki. Tetapi hal tersebut menjadi berbeda di sepanjang Jalan Mahakam, Jakarta Selatan, di mana trotoar justru digunakan sebagai tempat lahan parkir. Seperti salah satunya itu mobil di belakang saya yang memakirkan kendaraannya tepat di atas trotoar. Padahal jika Anda berkunjung ke Jalan Mahakam, Jakarta Selatan, ternyata sudah terdapatnya rambu lalu lintas yang menandakan bahwa masyarakat tidak diperbolehkan untuk memakirkan kendaraannya di atas trotoar. Bahkan berdasarkan hasil pantau kami, tidak ada tukang parkir yang mengingatkan para pengunjung untuk tidak memakirkan kendaraannya di atas trotoar. Sehingga berdasarkan kejadian ini, masyarakat diimbang untuk tidak kembali memakirkan kendaraannya di atas trotoar. Sehingga trotoar dapat digunakan sebagai fungsinya bagi para penjalan kaki. Dari Jakarta, Firdausi Tompul, Yukri Prabudi, Metronik. Kalau menurut saya, sangat mengganggu sebenarnya. Kan trotoar ini dibikin harusnya buat pejalan kaki kan ya? Terus diparkirin, belum lagi yang dibahu jalan juga tuh. Di sini pasti macet banget kalau. Terutama kalau malam minggu, ya kan? Nah itu ngeganggu banget sih. Harusnya nggak seperti itu. Harus ditertipkan sebenarnya. Banyak yang membeli trotoar itu sangat mengganggu buat pejalan kaki ya. Mungkin diparkirin mobil juga karena sebanyak di sini kayak tempat-tempat makan gitu. Tidak ada lahan parkir. Makasih juga menggunakan trotoar sebagai lahan parkir. Sebenarnya salah untuk menggunakan trotoar lahan parkir. Kenapa tidak menyediakan tempat parkir untuk di tempat makanannya itu sendiri? Menurut saya, saya agak susah sih ya. Soalnya kan saya setiap hari ke kantor juga jalan kaki. Kayak misalnya yang di depan blok yang misalnya itu suka ada hotel kan itu suka parkir mobil. Beli di trotoar. Saya suka kesusahan tuh mesin yang jalan sampai keluar trotoar. Pernah sekali hampir ketabrak juga. Itu menurut saya nyusahin banget. Buat mobil-mobil yang parkir di tepi-tepi di bahu-bahu jalan atau di trotoar sendiri gini. Menurut saya sih itu nyusahin.